Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Iwono menyebut ada 14 orang saksi yang diperiksa untuk mengumpulkan fakta pendukung terkait insiden penembakan 6 anggota FPI. Nantinya pihak kepolisian akan menyusuri sejumlah lokasi kejadian untuk membuktikan keterangan saksi dan mencari saksi pendukung lainnya. Tak hanya itu, untuk mendukung pengumpulan data, polisi membuka layanan komunikasi siaga untuk masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah fakta dan bukti terkumpul, pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kita sudah memeriksa 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama, dari Sentul, nanti kita harus cari saksi di sana. Ada tentang keberangkatannya seperti apa. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampaikan nanti ke TKP berikutnya, berkaitan dengan adanya insiden, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti kita periksa semuanya. Polisi menegaskan pihak kepolisian akan menindak siapapun yang menyebarkan berita hoax terkait bentrokan antara polisi dan Laskar FPI, pengawal rezing. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai kabar dan informasi yang belum pasti kebenarannya atau hoax. Tim Liputan, Kompas TV.